Karena mereka berdua ini tau apa yang nyebabin punggungnya Fari itu sakit Kalian tau kenapa? Karena ada satu sosok yang lagi Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa ya Bagi yang menjalankan Ya mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok gue pake topi ya? Gue takut rambut gue terbang Kembali lagi di pendakian horormu Dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian kalian yang sudah kalian kirimkan ke email gue Dan pada kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah horor pendakian dari seseorang yang bernama Abak Sewaktu dia mendaki ke Gunung Singgalang yang berada di Sumatera Barat tahun 2020 kemarin Ada satu kejadian yang ngebuat Abak ragu nih Apa itu? Tonton video ini terus Eh eh, sorry, 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 sorry Aduh, aduh, sorry, gue lagi hanyut banget di lagu ini Ini lagu enak banget nih, sorry ya Gue lupa kalau kita mau mulai cerita Karena kita udah masuk ke bulan Ramadan Jadi biasanya tuh gue suka dengerin lagu-lagu religi nih Nah, lagu yang lagi gue dengerin ini judulnya adalah Syafaat Yang dinyanyiin oleh Nurul Mupidah bersama dengan Edi Cadel Nah, Mbak Nurul ini adalah seorang pengamen Tapi, suaranya itu Wah, mantep banget Sedangkan Edi Cadel adalah seorang YouTuber Yang kontennya itu bertemakan sosial Jadi beliau ini suka ngebantuin pengamen-pengamen di jalan Pedagang Ya, pokoknya orang-orang yang membutuhkan lah Tapi, dengan cara yang unik Bagi yang penasaran, langsung aja mampir ke channelnya Ketika Mbak Nurul nyanyi lagu ini Wah, itu Karena suaranya enak ya Liriknya itu langsung masuk ke hati Makanya ini lagu gue ulang-ulang terus Wah, pokoknya Pas lah buat kalian dengerin di bulan Ramadan ini Pokoknya kalian semua wajib dengerin Buat yang penasaran sama lagu Syafaat ini Kalian bisa cek link di deskripsi Atau cek YouTube story dan story Instagram gue Kalian juga bisa dengerin lagunya di Jukes Di iTunes, di Spotify Dan berbagai platform musik lainnya Pokoknya, langsung aja deh cek deskripsi ya Udah, gak usah lama-lama lagi Udah siap ya Mode Horror Aktif Jadi, kisah ini terjadi sekitar tanggal 8 November tahun 2020 Abak sama dua orang sahabatnya yaitu Fari dan Putra Pergi mendaki nih ke Gunung Singgalang Mereka bertiga ini emang berasal dari kaki Gunung Marapi Yang bersebelahan sama Gunung Singgalang Dan satu gunung lagi yaitu Gunung Tandikek Ketiga gunung ini disebut juga namanya Triarga Yaitu Tiga Gunung Mungkin kalau di Jawa itu kayak Triple S Sumbing, Sindoro, Selamet Oke, jadi awalnya Yang kepikiran buat naik ke Gunung Singgalang ini Adalah Abak Nah, terus dia ngajak nih Kedua orang temennya itu Yaitu Putra sama Fari Gak pake pikir panjang Putra sama Fari ngeiyain ajakannya Abak Tapi, satu minggu sebelum pendakian Abak mendadak ragu Karena Abak keinget nih Sama kejadian sewaktu dia mendaki ke Gunung Singgalang Di tahun 2015 Iya, dia pernah naik sebelumnya Waktu itu Abak banyak banget mendapatkan gangguan-gangguan gaib Sampai-sampai dia kewalahan dan sempet mikir Kalau dia gak bakal pernah balik lagi ke Gunung Singgalang itu Cuman, rasa kangen sama Gunung Singgalang itu Buat dia gak bisa di elakkan Seakan-akan Gunung itu tuh Manggil-manggil dia buat balik Pada akhirnya dia mutusin buat Nunda pendakian sampai minggu depan Singkat cerita Tibalah nih, hari pendakian Abak masih gelisah disitu Tapi dia coba buat doa aja deh Mudah-mudahan gelisahnya hilang Dan, semoga gak terjadi apa-apa nantinya Semoga Sebelum berangkat Abak sempet ngomong ke Putra dan Fahri Kita disini sama-sama baru Gue emang pernah kesana Tapi itu dulu Lain dulu, lain sekarang Gak ada yang sama Kalau kalian ragu, silahkan mundur Gue tetap pergi Udah dibilangin kayak gitu Putra sama Fahri tetap pengen ikut Oke lah, berangkatlah mereka tuh Cuman, sebelum berangkat Awalnya Putra sama Abak janjian nih Buat berangkat dari rumahnya Abak Sekitar jam 10 pagi Tapi, karena ada satu dan lain hal Mereka baru bisa berangkat itu jam 12 siang Nah, baru mereka mau jalan nih Tiba-tiba Hujan deres turun Disertai angin kenceng Putra terus bilang Kenapa setiap pergi sama lo hujan terus Bukannya lo yang suka bawa sial Setiap pendakian Karena hujan deres banget Dan keliatannya Gak kunjung reda Ibunya Abak nyaranin buat Tunda aja deh berangkatnya Besok Tapi Abak disitu cuman bilang Ya bu, tunggu sebentar lagi Sambil nunggu hujan reda Perasaan Abak tuh Semakin gelisah Dan Tiba-tiba Pas diliat Ternyata telpon dari Fahri Bak, gimana nih? Kok jadi takut? Tunda besok pagi aja Atau minggu depan aja ya? Terserah Gue tetap lanjut Iya deh Bak Fahri ikut apa kata Abak aja? Tapi sebenernya nih Abak itu dalam hatinya ya Dia tuh udah mikir buat mundur Karena belum berangkat ke gunung itu aja Mereka tuh kayak udah di Larang buat pergi Nah Putra yang notabene adalah Sahabatnya Abak Yang artinya itu udah ngerti lah Siapa Abak ini Dan Cara dia berpikir Bilang Laksanin aja niat lu Kita pernah ngadepin yang lebih dari ini Pokoknya Bismillah Kata-kata dari putra itulah yang sedikit ngobatin rasa gelisahnya Abak Gak lama kemudian Gak lama kemudian Fahri nelpon lagi Intinya Fahri ini Ngutarain keraguannya lah Tapi lagi-lagi Abak bilang Kalau dia bakal tetap jalan Setelah hujan reda Dan Fahri pun akhirnya nurut Walaupun dia agak terpaksa disitu Gak kerasa Udah jam 2 siang Dan hujan pun udah mulai reda Abak sama putra bergegas buat berangkat Gak lupa cium tangan Sama minta doa restu dari ibunya Mereka berdua ini udah janjian sama Fahri Buat ketemuan di pasar koto baru Singkat cerita Sampailah mereka di pos koto baru Dari situ Baru mereka bertiga menuju ke pos pendaftaran Via Tower Jorong Tanjuang Pandai Sikek Pas di perjalanan nih Abak bilang ke putra Put Nanti kalau ada apa-apa Lu diem Jangan bacot kayak biasa Ingat Fahri masih polos Jangan sampai dia panik Iya gue tau Yang ada lu udah kayak magnet Diikutin mulu Hahaha Sesampainya di posi maksi Mereka bertiga langsung ngelanjutin Perjalanan menuju ke pintu masuk Gunung Singgalang Disitu Abak sempet lupa nih Dimana pintu masuknya Sampai ada sekitar 10 menit Mereka tebolak balik nyari Dimana pintu masuknya Sampai akhirnya mereka ketemu nih Sama rombongan pedaki Asal pekan baru Dan mereka bilang Aman pak Ngapain disini bolak-balik Aman Perasaan dulu Ke pintu masuk gunung Lewat sini Tapi kok sekarang gak ada Oh bukan disini pak Tapi belokan satu lagi Abak cuman cengar-cengir disitu Sambil nge-iain Dan pada akhirnya Mereka sampai di pintu masuk Gunung Singgalang Sesampainya disana Mereka pun meriksa lagi nih Perlengkapan dan barang-barang Yang udah mereka bawa Setelah dirasa semua udah lengkap nih Abak terus mimpin doa Sebelum dimulai pendakian Setelah doa Abak ngasih tau Kedua temennya Kalau nanti di dalam Jaga ucapan dan perilaku Jangan kosong Dan jangan berpencar Mereka berdua ngangguk Tepat jam setengah empat sore Dimulailah pendakian Gak lama mereka jalan Tiba-tiba Putra bilang Astaga Belum apa-apa gue udah dapet bonus Nikmatin aja Pendakian gunung Singgalang ini Termasuk berat Dari awal Udah ketemu Tanjakan Terjal dan licin Tapi mereka coba Buat ngelaluin jalan itu Dengan santai Dan sambil ngobrol-ngobrol Fahri bilang disitu Gila Bak Sampai atas Jalannya kayak gini ya Bak Abak cuman senyum Dengar pertanyaannya Fahri Terus Mereka jalan Sampai Mereka masuk Di kawasan Hutan Pimpiang Tracknya sempit Kayak Membentuk lorong panjang Perasaan Abak disitu Udah mulai Gak karuan Si putra yang ngeliat Abak kayak gitu Ngerti nih Dan dia mulailah tuh Ngebanyol Ngelawak Segala macem Buat ngilangin Rasa gelisahnya Abak Di tengah-tengah perjalanan Di dalam hutan Pimpiang Abak nanya ke putra Put Jadi bawa nasi bungkus Jadi Lakunya apaan Ayam Kan Kan ada gue wanti-wanti Jangan bawa ayam Atau daging Mungkin Bagi sebagian orang Bawa daging Baik itu daging ayam Atau daging merah Ke gunung Adalah sebuah hal yang biasa Tapi Abak gak mau Bawa itu ke gunung Mungkin terutama Ke gunung singgalang Putra terus bilang Gue udah bilang Ke istri gue Dia bilang gak apa-apa Udah Tinggalin aja disini Lu gak kasihan Sama istri gue Dia pagi buta Nyari ayam Buat bekal kita Ah udahlah Terserah lu aja Pantai Saking emosinya Abak itu sampe Mengumpat Lupa diri lah Fahri cuman diem Aja sambil ngeliatin Dua orang temannya itu Putra terus bilang ke Fahri Tenang bro Abak emang gitu orangnya Mulutnya sombral Tapi itu mah gak dari hati Nanti juga gila lagi Kayak biasanya Putra nyoba buat Nenangin Fahri disitu Yang keliatan kaget Karena ngeliat Abak marah-marah Oh iya Formasi barisan itu Putra di paling depan Jadi leader Fahri di tengah Abak paling belakang Jadi sweeper Di tengah perjalanan Menuju ke pos sumber Mata air satu Abak ini ngerasa Kalau di belakang Itu kayak Ada yang ngikutin Yang tadinya mereka cuman bertiga Berasa tuh kayak Berempat Tapi dia coba cuekin hal itu Dan jalan terus Sampai akhirnya Muncul nih Rasa iseng Abak ngeluarin hp Terus selfie nih Kayak ngajak Selfie yang di belakangnya itu Cekrek Setelah selfie Dia bilang Jangan ganggu ya Setelah itu abak pun Ngelanjutin perjalanan Nyusul dua orang temannya Yang udah duluan Sekitar lima meter Menjelang pos satu Tiba-tiba Abak dikagetin Sama sosok hitam Yang udah berdiri Sakan-akan tuh Nunggu mereka Tapi Putra sama Fahri Nggak sadar Sama keberadaan sosok itu Dalam hati abak bilang Astagfirullah Belum apa-apa Udah begini Abak ngeliat nih Putra Jalan ngedeketin sosok itu Tapi untungnya Sosok itu jalan Ke arah kiri Menuju jurang Terus hilang Abak terus bilang Put Istirahat di pos sebentar Dan mereka pun Istirahat disitu Waktu itu udah jam lima sore Dan gerimis Setelah istirahat Kurang lebih lima menit Mereka pun Ngelanjutin perjalanan Selama menuju Ke pos dua Nggak ada gangguan Yang berarti Kecuali Putra Yang ngasih kode Kalau Ada yang ikutin Mereka bertiga Mereka sampai di pos dua Yaitu sumber mata air dua Itu maghrib Dan mereka pun Mutusin Buat istirahat Sebentar disitu Nah Di pos dua itu Mereka ketemu lagi nih Sama rombongan pendaki Yang asal pekan baru itu Mereka sempat Ngobrol-ngobrol sebentar nih Sampai akhirnya Rombongan asal pekan baru itu Mutusin Buat Jalan duluan Setelah cukup istirahat Putra Fahri Dan Abak Melanjutin pendakian Dan disini Teror pun dimulai Kabut mulai turun Putra mulai gelisah disitu Saat itu Udah gak banyak obrolan Diantara mereka Abak terus bilang Jangan bengong Atur langkah dan nafas Jangan lupa zikir Bro Belum sempet Putra ngomong Abak langsung ngasih kode Diem Dan Putra pun langsung ngerti Mereka bertiga Ngelanjutin perjalanan Sambil nunduk aja Gak lama kemudian Fahri bilang Bang Masih jauh ya Punggung udah sakit Sabar Yang jelas Perjalanan masih panjang Nikmati Fahri cuman bisa diem disitu Terus jalan Dan Gak lama kemudian Tiba-tiba Putra Ngasih kode ke Abak Buat ngebantuin Fahri Karena mereka berdua ini Tau Apa yang nyebabin Punggungnya Fahri itu Sakit Kalian tau kenapa Karena Ada satu sosok Yang lagi duduk Di atas Karirnya Fahri Putra terus bilang Ke Fahri Banyak-banyak zikir Kalau capek Istirahat Jangan dipaksain Itu tas Jatuhin aja dulu ke tanah Fahri cuman ngangguk Sambil senyum Lanjut lagi perjalanan Mereka susuri Itu jalur yang terjal Dan Seiring dengan itu Muncul gangguan-gangguan Gaib Seketika Abak sompra lagi Dia bilang Ih loput Udah gue bilang Jangan bawa Masih aja bawa Eh bro Jaga omongan Astagfirullah Maaf Putra cuman ketawa-ketawa Ngeliat Abak Tapi Ketawa itu cuman sebentar Karena sepertinya Para penghuni gunung tersebut Udah tersinggung Dan mulai ganti-gantian Nampakin diri mereka Ada sosok warna merah Sosok warna putih Dan Sosok warna hitam Yang Abak liat tadi Ternyata Sosok hitam itu Masih Ngikutin mereka Abak disitu cuman bisa Ngingetin yang lainnya Buat terus doa Sampai mereka nih Di pos tiga Dan mereka ketemu lagi Sama rombongan Asal pekan baru Ternyata Rombongan asal pekan baru itu Mutusin buat nge-camp disitu Tapi Abak sama dua orang temannya Mutusin buat lanjut Selang 10 menit Mereka jalan dari pos tiga itu Kondisi Fari yang dari tadi Ngebawa Beban tambahan Semakin gak karuan Putra terus bilang Rik Buka aja tasnya Istirahat Putra dengan sigap Ngebantuin Fari disitu Dan mereka pun istirahat Pas lagi istirahat gitu Abak manggil Putra nih Nyuruh dia buat liat ke arah turun Put Sini lu Tuh liat Ada yang naik Mau barang atau gimana Ada yang naik ya bang Bisa jadi Mereka agak yakin Kalau ada pendaki yang bakal naik Karena mereka bertiga ngeliat Ada cahaya headlamp Dari arah turun Cuman Ada yang aneh disini Pendaki-pendaki tersebut kayak Kejar-kejaran di jalur Abak terus bilang Lanjut aja yuk Kita tunggu di atas Putra dan Fari pun setuju Akhirnya mereka mutusin Buat ngelanjutin perjalanan Fari pake lagi itu tasnya Tapi Itu tas Beratnya gak berubah Karena Sosok yang ada di atas tasnya Fari Masih ada Putra yang tau akan hal itu Cuman bisa Mudah-mudahan gak masuk Tau artinya gak masuk kan Artinya gak ampe ngerasukin Fari Beberapa saat kemudian mereka terpaksa istirahat lagi Karena Fari ini Pendaki yang tadi mau naik Yang sempat keliatan tuh cahaya headlampnya Ingat kan Mereka bertiga tunggu itu pendaki-pendaki Sampai kurang lebih satu jam Tapi Gak ada tanda-tanda Dari pendaki-pendaki tersebut Padahal Kalo diliat dari cahaya lampu headlamp mereka Jarak mereka itu gak terlalu jauh Jadi Gak mungkin selama itu Pada akhirnya Mereka pun mutusin Buat ngelanjutin pendakian Sambil tetep positive thinking nih Dan nungguin pendaki-pendaki itu Di cadas Gak lama mereka jalan Tiba-tiba Bak Itu apa Kok ada anak kecil Tapi botak Udah Gak ada apa-apa Itu barusan tikus hutan Padahal Lu mau tau Siapa sosok anak kecil Botak itu Itulah sosok yang dari tadi Di atas Tasnya Fari Abak disitu langsung ngingetin Jangan lupa zikir Gak lama kemudian Dari telinganya Putra Dia ngedenger Ada suara Sontak Putra panik Dan langsung nanggil Bro Abak dengan santai bilang Iya gue tau Udah Diem Kita lanjut jalan Mereka jalan tuh Dan Fari Udah bisa jalan normal sekarang Udah gak ngerangkak lagi Karena Sosok itu Si botak Udah gak ada Bukan gue ya Tapi disini Baru selesai satu masalah Dateng lagi masalah lain Langkah Putra Tiba-tiba jadi cepet Dan ngebikin Abak sama Fari ini Kewalahan Abak sontak manggil Put Put Tapi Putra cuman diem Dan nunduk Sambil terus ninggalin Abak dan Fari Sampai akhirnya Abak emosi Dia teriak Woy monyet Berhenti loh Seketika Putra kaget Dan noleh ke belakang Ke arah Abak Yang anehnya Si Putra ini nanya Kapan kita nge-camp Masih jauh gak Seakan-akan tuh Kayak gak terjadi apa-apa Sebelumnya Kejadian yang tiba-tiba Putra jalan cepet ini Terulang sampai Tiga kali Mau gak mau Abak inisiatif Buat naro Fari Di paling depan Disitu Fari baru ngerti Kalau sebenarnya Mereka ini Gak cuman bertiga Karena gangguan-gangguan Terus dateng Abak terus-terusan Ngumpat Tanpa dia sadari Sampai akhirnya Pada jam 9 malam Mereka tiba Di cadas Sampai di cadas itu Abak Pribadi Merasa lega Karena dia ngeliat Kalau di cadas itu Banyak yang nge-camp Sampai-sampai Mereka ini Kesulitan Buat nyari Tempat Buat ngedirin tenda Cari-cari tempat tuh Akhirnya Mereka kebahagiaan nih Di kayak pojokan Gitu lah Tapi Medannya itu kayak Tempat aliran air Jadi sebenarnya Agak kurang ideal Buat dijadiin tempat Ngedirin tenda Tapi ya Mau gimana lagi Rame banget Mereka cuman bisa berharap Jangan sampai Hujan deras Semalam itu Selesai ngedirin tenda Mereka pun makan malam Dan Pada jam 10 Mereka pun Mutusin buat Istirahat Pas mau tidur Istirahat Putra nanya Bro Kok pendaki tadi Gak nyampe-nyampe Mungkin nge-camp di bawah Singkat cerita Pada jam 11 malam Apa yang mereka takuti Terjadi Yaitu Hujan turun Deras Dengan kata lain Badai Alhasil mereka tidur tuh Di atas genangan air Jadi ini tenda nih Nah Air lewat tuh Di bawahnya tuh Sekitar jam 12 malam Fari keliatan gelisah Gak jelas Abak terus bilang ke dia Fari Baju sama jaketnya dipake Jangan singletan Gerah bak Nih coba Badannya anget kan Normal Gak berasa dingin sama sekali Hmm Kalo ada apa-apa Bangunin gue oke Lu juga tidur Iya bak Malam itu abak coba buat tidur Tapi gak bisa Akhirnya dia cuman Merenung aja tuh Merenungi Pendakian hari itu Sekitar jam 3 Dini hari Tiba-tiba Fari panik Dan dia langsung ngambil SB Sama emergency blanket Buat nyelimutin abak Sambil meluk-melukin abak Fari bilang Bak Lu gak apa-apa bak Bangun bak Abak yang masih bangun Waktu itu Bingung Dalam hati dia bilang Diana kenapa Terus abak ngeliat putra Ternyata putra itu cuman diem Sambil Nutupin mukanya Lalu abak nyoba Buat ngelepasin pelukannya Fari Dan bilang Lu kenapa Ngigok lu Jadi Fari bilang Kalo dia ngeliat abak itu Menggigil Sambil meracau Dan putra pun Mengiakan Apa yang dibilang Fari Tapi Abak gak ngerasa Kayak gitu Dia itu Belum tidur Putra terus Nanya ke abak Dengan sedikit Berbisik Tadi lu ngapain Siapa yang ada Di sebelah lu Dan itu Tangan siapa Gede banget Megang dada lu Putra udah ketakutan Banget disitu Tapi Fari masih nganggap Kalo abak ini Cuman kedinginan aja Abak terus bilang Astagfirullah Udah Pada tidur semua Jangan lupa doa Dan lu Fari Pake baju lu Tidur lah mereka semua tuh Kecuali abak Karena belum bisa tidur Abak ya otomatis Kadang merem Kadang buka mata kan Nah Pas dia buka mata ini Muncul sesosok makhluk Di dalam tenda itu Makhluk itu adalah perempuan Pake baju merah Tapi Mukanya itu Hancur Abak terus bilang Ke sosok itu Udah Jangan ganggu Gue kesini Gak mau ganggu Dan sosok itu Terus Ngilang gitu aja Baru setelah itu Abak bisa tidur Jam 6 pagi Mereka semua bangun Pas mereka keluar tenda Ternyata di luar itu Pendaki-pendaki lain Udah pada Beraktifitas lah Fari pun langsung masak Nyiapin sarapan Buat temen-temennya itu Sedangkan Abak dan Putra Ngobrol-ngobrol Di depan tenda Disitu Putra nanya Semalam itu siapa Dan ngapain Sama dia Malah gue tau Lu tanyain sendiri Yang matuh cewek Jadi ternyata Putra juga ngeliat Sosok perempuan Berbaju merah Muka Hancur itu Makanya dia cuman Diam sambil Nutup muka Beberapa waktu Kemudian Dateng nih Dari bawah Rombongan Asal pekan baru Yang semalam Ngecam Di pos 3 Cuman Pas dateng ini Muka-muka Mereka ini kok Pucet Kayak yang ketakutan Gitu Rombongan pekan baru itu pun Langsung nyamperin Abak Pas udah sampai Di tendanya abak Mereka nanya Pak Semalam ada yang turun gak Gak ada pak Semalam Ada yang naik gak Sesudah kami Gak ada pak Rombongan bapak Yang terakhir Terus rombongan Asal pekan baru itu Cerita Kalau setelah Rombongannya abak Pergi duluan Naik ke atas Mereka ini Gak bisa tidur Setelah rombongannya abak Pergi duluan Mereka ini ngeliat Ada 2 cahaya Mereka pikir Itu cahaya Dari rombongannya Abak Cuman anehnya Ini cahaya Mengarah turun Sedangkan Rombongannya abak Naik Ditungguin Tapi kok Pendaki-pendaki itu Gak turun-turun Yaudah lah Pada akhirnya Rombongan asal pekan baru ini Mutusin Buat istirahat Nah Kenapa mereka gak bisa tidur Karena sewaktu Pengen tidur itu Tenda mereka Ada yang mukul-mukul Dari luar Karena merasa terancam Jam 3 dini hari Mereka semua Mutusin Buat Ngelanjutin Pendakian Dan 2 cahaya itu Udah gak ada Abak terus bilang Udah gak apa-apa Yang penting Semua utuh kan Gimana Masih mau nge-camp gak Satu malam lagi Rombongannya tuh Serentak bilang Enggak pak Kami turun Siang ini Sekitar jam 7 pagi Abak Fahri sama Putra Berunding nih Buat mutusin Naik Ke puncak Atau turun langsung Fahri yang dari tadi Kebanyakan diem Minta buat turun Karena dia udah ketakutan Sama Apa yang terjadi Semalam Sedangkan Putra Jawab Terserah Bagi dia Sampai cadas aja Itu udah seneng Akhirnya mereka sepakat Buat melanjutin perjalanan Sampai telaga Dewi aja Dengan syarat Gak lama-lama Cukup foto-foto disitu Istirahat Terus turun Jam 8 pagi Mereka jalan nih Ke telaga Dewi Tanpa ada gangguan Sama sekali Ya mereka cuman diiringi Sama grimis-grimis Kecil aja Sekitar 1 jam perjalanan Sampailah mereka Di telaga Dewi Sesuai kesepakatan Mereka gak lama-lama Disana Cuman Pas mereka Sampai di telaga Dewi itu Langsung turun hujan Seakan-akan ya Gak rela Kalo abak sama temen-temennya Dateng kesitu Gak sampe sejam di telaga Mereka balik ke tempat camp Sesampainya di tempat camp Seperti biasa Fari pun nyiapin makanan Terus Fari nanya Bak Ini ayam gimana Mau diangetin gak Kaget abak disitu Dia baru keinget sama ayam yang kemarin dibawa Putra Putra cuman diem Dia sadar kalo Gara-gara ayam yang dia bawa Mungkin itu yang bikin perjalanan jadi gak kondusif Abak terus bilang Panasin aja Kita makan semuanya Putra agak seneng disitu Karena Ayam yang disiapin sama istrinya Gak jadi dibuang Singkat cerita Sekitar jam 11 siang Mereka rapin lah tuh tenda Segala macem perlengkapan Dan Perjalanan turun pun dimulai Baru mereka mau keluar dari kawasan cadas Tiba-tiba Dari telinga putra dan abak Mereka ngedenger Huss Huss Mereka berdua kaget Karena Suara itu ibarat kayak Musir Kayak Huss Putra langsung ngasih isyarat buat turun Mereka pun turun dengan tergesa-gesa tuh Alhamdulillah Gak ada gangguan-gangguan gaib lagi Cuman Karena mereka tergesa-gesa pas turun itu Fari sempet jatuh dan lututnya itu cedera Menjelang pintu masuk singgalang lagi Udah deket Tapi untungnya Gak terlalu parah Sesampainya di base camp Mereka pun langsung pulang Ke rumah masing-masing Sesampainya abak di rumah Belum sempet duduk Dia sempet kepikiran nih Sama temen-temennya Yaitu Fari sama putra Ditelepon lah tuh mereka kan Intinya ngingetin Kalo sebelum masuk rumah Baca salam Jangan menyelondong aja Takutnya Ada yang ngikut Dua hari setelah pendakian itu Temennya abak Yang sebut aja namanya Aga Tiba-tiba minta buat video call Nah Aga ini Bisa dibilang orang yang Ya cukup Inilah Sama hal-hal mistis Aga bilang disitu Halo Lu gila ya Kesana buat ngacak rumah orang Nuh liat di belakang lu Udah jelek Aut-autan Malah nyengir ke gua Gila Itu cewek Ngikut sampe ke rumah Dan gak pergi-pergi Dengar ya Itu cewek Bilang ke gua Kalo dia bakal pergi Jika lu kasih makan Bunga mawar putih Tujuh biji Kalo enggak Selama empat dua hari Dia gak bakalan pergi Semalam anak lu rewel kan Nangis-nangis Setiap liat lu Abak dalam hati bilang Buset kok Ini orang bisa tau Besok harinya Abak ketemu nih Sama Aga Dan mereka berdua Ngobrol-ngobrol lah Tentang pendakian itu Aga disitu bilang Yang pada intinya Sejak awal masuk ke gunung itu Abak udah salah langkah Aga bilang Kalo abak putra dan Fari ini Ibaratnya masuk ke rumah orang Gak pake salam Dan juga Perihal mulut abak Yang sompral tuh Yang sumpah serapah Ngumpat sana sini Nah itu penyebab Mereka diganggu Oh iya Kalian inget gak Yang sewaktu di tenda Yang si abak itu Ngeliat Perempuan baju merah Mukanya hancur Terus dia usir tuh Gua gak ganggu Jangan ganggu gua gitu kan Kira-kira kayak gitu Nah disini Si Aga ngomong lagi Enak ya jadi lu Dapet mainan baru Kalo gua jadi lu Bakal gua terima Disitu abak bingung Ini maksud si Aga ini apaan sih Aga terus bilang lagi Mainan baru ini Lu dapet pas lu nanjak ke Marapi Inget gak Waktu lu lagi tersesat Dan tiba-tiba lu ketemu seseorang Dan dikasih balok kayu Wuh Dalam hati abak bertanya-tanya Kok Ini orang bisa tau Jadi pertengahan Oktober 2020 Abak naik ke Marapi Sama Fahri Berdua Selama di perjalanan Gak terjadi apa-apa Dari awal pendakian Sampai turun Ya layaknya pendakian Kayak biasa lah Mereka nikmatin pemandangan Nikmatin sunset Segala macem Singkat cerita Ketika pulang Dan sampai di rumah Abak tidur nih Sekitar jam 3 pagi Abak terbangun Karena Dia mimpi Mimpinya ini cukup aneh Menurut dia Di dalam mimpinya Di gunung Marapi itu Balik ke waktu Dimana dia mau turun Ke area camp Semuanya sama persis Kejadian-kejadiannya itu Sama persis Tapi Pas sampai di pos Pintu angin Tiba-tiba Semua menghitam Gelap gulita Gak keliatan apapun Dan Fahri menghilang Terus abak coba susuri tuh Kegelapan tersebut Jalan-jalan-jalan Nyemplung Ke kubangan lumpur Nyoba jalan lagi Malah jatuh ke jurang Jalan lagi Malah balik Ke tempat semula Akhirnya abak Diam disitu Dan istighfar Pas lagi Diam gitu Tiba-tiba Ada dua sosok Dari arah depan Lalu dua sosok ini Mendekat 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 Dan ngasih abak Sebuah balok Kayu panjang Setelah ngasih Balok kayu ini Dua sosok itu Menghilang Abak bingung disitu Itu sosok-sosok siapa Terus Balok kayu ini tuh Buat apa Diliatin itu kayu kan Karena gak ngerti Itu balok kayu Dibuang tuh Kedepan Nah Pas dibuang gitu Tiba-tiba Dari ujung Balok kayu itu Keluar cahaya Cahaya putih Yang terang banget Karena penasaran Akhirnya Abak coba Ngedekat Ke cahaya Yang keluar dari Kayu itu Pas sampai Dekat cahaya tersebut Abak sedot Dan dia kebangun Dari mimpinya Nah Kita balik Ke obrolan Agak sama abak Agak bilang Itu bukan Mimpi biasa Dan sekarang Lu mau terima Apakah agak Terima apaan Gua gak pernah Ngambil apapun Si kakek Nunggu keputusan lu Kalo gua jadi lu Gua udah jadiin dia kawan Bukan peliharaan Hawanya enak banget Makin gak ngerti Abak disitu Agak terus Ngelanjutin omongannya Apa yang lu hadapi Di singgalang itu Kalo gak ada si kakek Lu udah celaka Si kakek Meski belum lu terima Dia masih tetap Ngelindungin lu Kenapa Lu jadi orang kok Bego banget Dia suka sama lu Dan asal lu tau Si kakek sama kodam lu Juga cocok Makanya dia demen Ama lu Tapi dia gak mau Ngasih percuma Lu harus usaha dikit Biar lu bisa Berteman dengan dia Kodam apaan lagi Ah lu bikin gua pusing Dari awal lu naik Singgalang kemarin Si kakek Udah ngelindungin lu Dan kodam lu Juga udah ngejagain lu Lu mau tau Kodam lu selama ini Ngejaga lu Dari jauh Dia masih gak percaya Sama lu Karena itu tadi Butuh usaha Untuk dapet Kepercayaan Mereka berdua Abak pusing Denger omongan itu Ya jujur aja Gua juga pusing Denger perbincangan ini Gua gak ngerti Akhirnya setelah Obrolan itu Abak pun pamit pulang Pas sampai Di depan rumahnya Abak bilang nih Ke cewek Yang ngikutin dia Tau kan Siapa ini Maksud cewek ini Pulang Gua gak akan Turutin maulu Disini gua Berkeyakinan Akan satu hal Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tempat aku berlindung Oke teman-teman Gimana tuh tadi ceritanya Tulis pendapat kalian Di kolom komentar ya Sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian Like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang Ke channel Ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror Selanjutnya Gua Joe Sampai ketemu di cerita Selanjutnya Sampai ketemu di cerita Sampai ketemu di cerita Sampai ketemu di cerita